Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Di depan saya ini ada 3 buah aplikasi whatsapp menggunakan nomor yang sama Bisa kalian lihat untuk nomor dan juga foto profilnya sama ya Karena memang sekarang untuk whatsapp bisa digunakan di beberapa hp sekaligus Jadinya untuk tampilan semuanya juga sama ya Dan yang membedakannya adalah ketika kita membuka menu pengaturan Oke kita buka semuanya untuk menu pengaturan Ya kalau kita lihat di bagian hp kiri dan kanan ini tidak ada untuk perangkat tertaut Sementara pada akun yang asli yaitu akun yang pertama disini ada perangkat tertaut Jadi kita menghubungkan kedua hp ini yang kiri kanan ke hp utama menggunakan tautkan perangkat seperti whatsapp web Oke dan untuk melakukannya ini sangat mudah sekali ya Pertama sekarang kita keluar dulu Ya untuk hubungannya sekarang saya keluarkan Nah sekarang dua-duanya sudah keluar ya Whatsapp yang ini dua-duanya sudah keluar Oke untuk melakukannya Pertama kita buka untuk aplikasi whatsapp di hp lain yang akan kita hubungkan ke whatsapp yang ini Ya posisinya seperti ini ya Kemudian klik titik 3 yang ada di bagian atas Lalu pilih tautkan perangkat Oke Nah berikutnya akan ditemukan barcode seperti ini Di whatsapp yang satunya pun sama kita tautkan untuk barcode nya Ya disini tidak perlu dua sebenarnya ya Satu hp juga cukup Kemudian di aplikasi whatsapp yang akan kita tautkan Kita klik untuk titik 3 yang ada di bagian atas Lalu pilih perangkat tertaut Ya ini seperti kita menghubungkan ke whatsapp web ya Pilih tautkan perangkat Setelah itu langsung saja kita scan Oke tunggu hingga terhubung Ya sudah berhasil Disini ada keterangan untuk sinkronasi sedang berlangsung ya Dan sekarang sudah aktif bisa kita lihat Nah ini dia teman-teman Untuk chatnya semua sama ya Jadi kalau satu hp mengirimkan chat Maka untuk hp yang lain pun akan tersedia chatnya Jadi sama ya Untuk melakukannya ke hp lain Mungkin misalnya kalian ingin menambahkan hp lainnya Maka caranya sama seperti tadi ya Dan mungkin sehat saja untuk video kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh